Halo teman-teman, selamat datang di segmen PODKA Podcast keren abis, nge-podcast bareng Kerbis Sangat rame ya nampaknya disini ya Jadi teman-teman, ini adalah segmen pertama kita di X-School Keren Abis Nah jadi di PODKA ini adalah sesi dimana kita akan berbincang banyak dengan beberapa narasumber-narasumber terbaik Yang sudah kita pilih berdasarkan seleksi-seleksi alam nih sebenarnya Dan kita bisa pastikan kalau narasumber yang kita pilih ini adalah narasumber-narasumber yang pasti kalian nantikan Pasti penasaran kan siapa sih narasumber yang akan kita undang pada malam hari ini Nah sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada SMA Fidatra telah mendukung kita untuk bisa mengembangkan potensi kita Khususnya di bidang broadcasting di X-School Keren Abis Yang kedua saya juga mau ucapkan nih Jadi kita ini berada di tempat coffee maju service Nah jadi nih teman-teman nih Saya mau rekomendasikan buat teman-teman yang mau malam mingguan rame-rame sama teman-temannya nih Bisa nih datang ke maju untuk belanja coffee Emang ini recommended gimana guys? Recommended kan? Enak nih recommended banget nih Langsung kita coba sebentar ya guys ya Langsung memanjakan lidah banget nih Sampai ya guys jangan lupa Nah jadi teman-teman Dan di sesi kali ini kita memang berkolaborasi dengan coffee maju service Nah selanjutnya kita akan bergeser ke narasumber kita FYI nih teman-teman Jadi narasumber kita ini adalah orang yang begitu berpengaruh untuk khususnya nih Khususnya untuk anak-anak kelas 12 nih 12 SMA Fidatra Karena beliau ini adalah orang yang dimana menjadi tempat curhat Menjadi tempat konsultasi Menjadi tempat untuk membimbing konseling Tak lain dan tak bukan kita akan mendatangkan Bu Agnes Anastya Agnes Paramita Supriyadi Jadi teman-teman kita panggil saja narasumber kita Bu Agnes Selamat datang Bu Agnes di Ruang Potka Nah jadi teman-teman seru banget nih Sesi kita kali ini tuh bakal masuk ke segmen Tanya-tanya PTN Bareng Bu Agnes Oke Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah Boleh Ibu boleh boleh Saya juga ikut deh nih FOMO FOMO Oke Ibu boleh mungkin Saya mau perkenalkan diri dulu nih Ibu Sebelum kita masuk ke sesi perbincangan ya Jadi teman-teman perkenalkan nama aku Alvi Ido Deskiawan Alfati Dan disini saya sebagai MC untuk podcast Keren Abis kali ini Dan narasumber kita Bu Agnes Dan beliau ini merupakan pindahan guys Dari SD Pidatra juga sih sebenarnya Dan FYI yang pernah aku terima Itu Bu Agnes masuk di 2012 ya Bu DSD ya? Ya betul Di 2012 DSD dan pindah ke SMA sekitar tahun 2022 Dan saat ini mungkin udah masuk ke tahun ketiga ya Bu ya? Oke Untuk lebih kenal lagi kita akan berkenal langsung dengan Bu Agnes Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu ke audiens-audiensnya buat kita ini Hai teman-teman semuanya Hai Hai Suara Bu Agnes terlalu merdung Asik Oke Perkenalkan Nama Ibu panjangnya Anastya Agnes Paramita Sutrihadi Biasanya Anak-anak Bu Agnes Ya manggilnya Bu Agnes Tapi kalau dulu Jaman SMA Bu Agnes kan anak basket Iya Jadi panggilannya Nene Nene? Iya ditambahin Nene Chan Wuuu Anak basket guys Abas Abas Itu kenapa Bu bisa dipanggil Nene itu Bu? Ya mungkin Biasa Anak-anak SMA itu Terkadang punya Nama-nama Seru-seruan Iya Nama-nama deket Antara Sohib-sohib Iya Itu jadi Ibu Agnes waktu di Grup basket Jadi dari Agnes Nene Nene Akhirnya Nene Seperti itu ceritanya Kalau di Kalau di zaman kita ini Berarti nama Nama Gaul Bu? Nama Gaul bahasanya ya Ya betul Kayak Haikal kita panggil Ical Hisam kita panggil Icam Gitu-gitu ya Bu ya Halo Rido Kalau aku dipanggil apa? Panggil Justin Bieber juga gak apa-apa sih sebenarnya Itu nama-nama Gaul ya Bu ya? Iya betul 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 Untuk saat ini guys Jadi ibunya sudah bersuami ya guys ya Jadi Jangan usah ditanya Sudah nikah atau belum Ibunya udah bersuami Dan udah punya anak ya Bu ya Betul sekali Iya Tepak berapa anaknya? Berapa ya? Berapa guys Anaknya kira-kira guys? Keliatannya belum nikah Waduh Keliatannya belum nikah Tapi emang gak sih guys Kalau dilihat dari wajah-wajahnya beliau ini Masih-masih guru-guru muda gitu ya Besar kepalanya Bu Agnes Waduh Pulang ini Nah hilang aja akanmu ke atas kepalanya nih Terbang nanti Terbang Iya anak pertama Anak pertama Jadi udah besar ya Oh iya Keliatan Bu Agnes sudah tua Jangan guys Jangan dipercaya guys Jadi Bu Agnes ini belum tua ya guys Berapa? Sehat ini umurnya berapa Bu? 17 tahun? 18 tahun? Atau? Ya jiwa 17 tahun Jiwa 17 tahun lah Harus Angkahnya? Umur hanyalah angkah Iya 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 Betul 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 Angkahnya lah Eh umur hanyalah angkah Jiwa boleh Eh umur boleh tua Jiwa harus mudah Sih mantap Iya gitu Nah guys Nah Bu Agnes ini kan Karena beliau ini Guru BK di SMA Fidatra nih Boleh dong Bu Share-share sedikit nih Pengalaman ibu Kenapa sih Ibu lebih memilih Untuk menjadi guru BK Mungkin ada perjalanan singkat Sebelum ibu masuk Menjadi guru BK nih Masuk kuliah Pengen masuk ini Dan targetnya Bisa masuk guru BK Atau Memang Ini takdir yang ditentukan oleh Allah Tiba-tiba masuk jadi guru BK Bu Iya oke Boleh Bu Pertanyaan bagus sekali Jadi Bu Agnes akan Mereview Perjalanan Karir Bu Agnes Boleh Jadi kenapa Berkecimpung di dunia Bimbingan Bimbingan Konseling Di SMA Fidatra Jadi Bu Agnes Pendidikannya Untuk S1 nya Psikologi Di salah satu Universitas negeri Di Jawa Timur Waktu itu Semester 5 Bu Agnes Mengambil Jurusan Untuk Mayornya Klinis Psikologi Klinis Terus untuk Minornya Pendidikan Nah jadi Ketika semester 5 Karena mayornya Klinis Sehingga Bu Agnes Ada kuliah Di rumah sakit jiwa Rumah sakit jiwa Iya rumah sakit jiwa Di salah satu Kota di Jawa Timur Nah itu Seru banget Sangat berkesan Di Bu Agnes Karena memang langsung Terjun di rumah sakit jiwa Setelah itu Berjalannya Waktu Karena Bu Agnes Sebenarnya asli Jawa Timur Terus Harus Move Ke Bontang Dari situ Kita Bukan kita Bu Agnes pribadi Melamar Melamar Terutama Rejutinya Alhamdulillah Di dunia pendidikan Yang seperti Ridho Sudah sampaikan Ceritakan tentang Profilnya Bu Agnes Yang awal di SD Kurang lebih 10 tahun Bu Agnes di SD Sebagai guru BK Di SD Vidatra Terus setelah itu Memang Harus mutasi Lalu mutasinya Penempatannya Di SMA Vidatra Sebagai guru Bimbingan Counseling Tentunya Dengan dibarengin Keilmuan Psikologinya juga Berarti memang Ketertarikan untuk Psikologi ya Bu ya Ya Memang ada Basic buat Masuk ke dunia pendidikan ini Iya betul Karena dari Jurusan awal Psikologinya Di semester lima Itu kan ada Pendidikannya juga Tadi saya sempat Dengar sedikit Rumah sakit jiwa Itu Berapa lama Bisa masuk ke pengalaman Di rumah sakit jiwa Dan Kira-kira Boleh di spil sedikit Ngapain Di sana Bu Mata teman-teman Yang minat psikologi Nanti bakal ditempatin Ke Rumah sakit jiwa Juga Jadi dunia Psikologi Mungkin dari Anak-anaknya Ibu ya Di kelas 12 Terutama Waktu opening Pengenalan Bibianus Counseling Bu Agnes Pasti sudah menceritakan Kisah-kisah Bu Agnes Waktu di Kampus ya Di psikologi terutama Nah Waktu di rumah sakit jiwa Karena Bu Agnes Mengambilnya Psikologi yang Mayoritas klinis Karena itu Psikologi ada Dibagi beberapa Ada klinis Ada pendidikan Ada industri Ada keluarga Kalau tidak salah Terus apalagi Bu Agnes Terlupakan Terlewatkan Jadi Bu Agnes pribadi Pengalamannya Karena mengambil klinis Sehingga harus ditempatkan Di rumah sakit jiwa Nah yang disana Yang bikin Amaze Kita langsung Diajari oleh Salah satu dokter Dokter jiwa Disana Kita Diberikan keilmuan Tentang Kelainan-kelainan Terutama Waktu itu Kelainan Yang berhubungan Dan seksualitas Ya Itu ngena banget ya Langsung Ngena nih Makin seru nih guys Makin Lama makin seru nih Terus Setelah itu Kita diajak keliling Di bangsal-bangsal Bangsal ya Bangsal-bangsal Jadi Jika masih ada Pasien yang Agresif Dia ada Bangsal tersendiri Sehingga Gimana Biar tidak melukai Orang-orang sekitarnya Tapi kalau Yang sudah Bisa Apa ya Yang tidak agresif lah Yang bisa diajak Berkegiatan Itu dia ada Bangsal sendiri Ya Seperti itu Serunya seperti itu Terus Juga ada Kami diajak Di aula Untuk Perpisahan Pelepasan Pasien rumah sakit jiwa Yang sudah Notabene nya Mereka sudah normal ya Mungkin bukan normal 100% Tapi mereka Sudah Bisa Diajak Komunikasi Bersosialisasi Dengan masyarakat ya Bisa membantu Dengan masyarakat Sekitarnya Sehingga mereka Dikembalikan ke keluarga Itu serunya Itu serunya Kita sudah singgung-singgung Satu Peminatan kuliah nih guys Psikologi Bersama dengan Ahlinya yang punya pengalaman Apalagi Pernah masuk ke Rumah sakit jiwa juga nih Jadi Ambil mayor di Psikologi klinis ya bu ya Iya Dan minornya di Pendidikan Jadi memang Ada Keselarasan Atau linear Dengan Apa yang sedang Ibu kerjakan Saat ini ya bu ya Iya Karena segmen kita Saat ini adalah Tanya-tanya PTN Boleh dong bu Nih Saya mau tanya ini bu Ibu nih Ketika Mau masuk kuliah Dan memiliki psikologi Itu Apakah Sebelumnya ibu Memiliki Pilihan lain Atau memang sudah Di hati banget nih Psikologi Dan Kalaupun ibu punya Pilihan lain Itu bagaimana sih bu Biar bisa Menetapkan pilihan itu Di hati kita itu bu Oke Kalau dari Pribadi ibu Agnes Waktu SMA Memang sudah Memilih Peminatannya Tinggi di Psikologi Karena memang ada Tujuan atau Goal ya Tujuan atau goal Yang memang harus Bu Agnes capai Psikologi Jadi ketika Teman-teman Ada Beda Minat Itu Nanti Kita akan Cari Sama-sama Nah dengan cara Seperti apa Dengan cara Bisa Psikotest Bisa Tanya-tanya Dengan Teman Guru Seperti itu Bisa dilihat Juga Dari nilai-nilai Rapot Jadi banyak Banyak cara sih Untuk mengetahui Minatnya Tapi itu bu ya Yang berdasarkan Pengalaman saya nih Kalau mau nanya-nanya Ke teman-teman tuh Malah teman-teman tuh Malah gak hasut kita Yang gak sesuai nih Sama pasien kita Tapi kita malah Gampang terhasut tuh bu Sebenarnya kayak gimana sih bu Itu bu Kalau ibu ngasih solusi Untuk bisa Konsultasi bareng teman-teman Konsultasi ke guru Mungkin kan Kalau konsultasi ke guru Guru ini punya pengalaman kan bu Tapi kalau ke teman-teman nih bu Apalagi sangkatan Mereka aja belum kuliah Terus mau ngasih saran Dan konsultasi yang baik tuh bu Itu Bagaimana cara kita menanggapi Sebagai Orang yang bingung nih Kita mau kemana sih sebenarnya Terkadang Tanpa disadari Teman ini yang bu Agnes Maksud teman yang deket ya Jadi memang udah tahu Luar dalamnya kita gitu Jadi tanpa disadari Mungkin sambil buyon Sambil bercanda Dia mungkin ada Nyeletuk Oh kamu itu Saya perhatikan Kok cenderung suka Di bidang ini ya Tapi Siapa tahu itu Percakapan yang Hanya Bercanda Jadi sehingga Kok gak ngefek Gak masuk Seperti itu Soalnya pernah ada Pernah ada pengalaman Ketika dia Di psikotes Begini Dia Ada Ada keraguan Terus Setelah itu Dia Komunikasi juga Dengan orang tua Terus Banyak Mendapatkan Masukan-masukan Terkadang itu juga buat bingung ya Banyak-masukan itu bingung sendiri Jadinya kita tuh Ya 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 Pau Lohi ya Pau Lohi Terus Mungkin sedang apa Bagaimana Ngobrol sama temen Langsung Teg hatinya Jadi terkadang Kita gak Gak bisa nih Melihat Ngobrol sama guru Kadang Teg ya Alhamdulillah Tapi terkadang Masih ngeblok nih Nanti Ngobrol lagi sama orang tua Kalau Teg sama orang tua Ya Alhamdulillah Kadang lewat Biasanya juga Dari jalur teman Juga bisa Seperti itu Bahasanya Mungkin Jodoh gak bakal kemana ya Bu Iya Apa beda nih Beda konteks Pembahasan untuk Tapi jodoh untuk PTN ya Oh iya Jodoh untuk PTN dong Bu Masih lama guys Masih lama Masih lama Kita baru Mungkin 10 tahun ke depan Baru kepikiran Bu Nah Kalau kita mikir Buat Masukan-masukan gitu Bu Kita balik lagi nih Bu Kalau tadi Kita berbicara sebagai Murid yang menerima Masukan Kita mau berbicara sebagai Bagaimana jadi teman yang baik Ketika teman-teman Ada teman dekat kita nih Yang mau curhat Minta saran Untuk fakultas ini Ini kan Misal mereka sudah Yang ibu bilang tadi Ke guru Ada masukan Belum teg Orang tua Belum teg juga nih Ketika mereka Kepikiran untuk Buat curhat ke teman nih Bu Bagaimana sih Kita yang baik Bu Buat menerima Curhatan mereka Terus kita beri masukan yang baik Terus kita beri masukan yang baik Terus seperti apa ya Bu Oke Rido Kalau Pengen curhat Tanya itu Sukanya teman Mendengar kamu Atau justru Bagaimana Kalau saya pribadi Lebih suka yang interaktif Jadi ketika mendengarkan Mereka membalas Terus ketika mereka membalas Saya bisa balas lagi Kaling interaktif Kalau cuma didengarkan aja Saya rasa kayak Ngobrol sama tembok gitu Ya diem ya Diam aja Tapi dalam proses yang Rido bilang Itu kan ada proses Mendengarkan terlebih dahulu Jangan sampai ketika kamu bicara Dia langsung mengkat gitu Itu kayak Kurang nyampe akhirnya Jadi kalau dari Bu Agnes Sikap kita sebagai teman Didengerin saja dulu Nanti intinya ditangkap dimana Kalau kamu misalkan ada pandangan Ada solusi yang mendekati Mendekati karakternya teman kamu Iya Ya disampaikan Boleh kita sampaikan Iya Tapi itu istilahnya sebagai sharing ya Tetap yang memilih Itu tetap yang si curhat itu Bukannya curhat itu Kalau ketika kita nih Bu Gengsi buat ngomong ke teman Gengsi ngomong ke guru Apalagi ke orang tua Berarti makin gengsi dong Bu Itu Ya diem aja Antara bimbang Bimbang lagi nih Ini kelas 12 Padahal kita nih udah rajin nih Udah aktif di sekolah Buat masuk target kita rapat yang bagus Itu ada rasa bimbang sendiri kan Bu Ya Ini boleh sharing pengalaman Mungkin ada Anak murid Khususnya rapida tren yang udah lulus Buat Mereka pernah konsultasi Kayak gitu Ke ibu itu Ada gak ya Bu kira-kira Seperti itu Pasti ada Pasti ada ya Pasti ada Jadi ketika Ibu Sudah menyampaikan terkait Perguruan tinggi Jendang karir yang setelah Kalian lulus SMA Kan satu kelas itu ada banyak tipe ya Apalagi satu angkatan Asli Tapa banyak lagi Nah Sudah nih Menurut ibu Kayak sudah pol-polan lah Memberikan Informasi Pengetahuan Terus Tiba-tiba Terakhir Dia bingung Bingungnya Sudah Semester 2 Semester 2 Sudah Akhirnya Sudah mau lulus Jadi dia bingung sendiri Sama Peminatannya harus seperti apa Sehingga dari situ Untuk individu tersebut Jadi Bu Agnes lebih Apa ya Bisa dibilang perhatian Bu Agnes Jadi lebih ke dia Biasanya Mungkin Anak-anak yang lain Ayo-ayo datang Waktu istirahat Gini-gini Kalau dia bisa Lebih dari itu Jadi Bu Agnes juga Sering tanya Terkadang di luar jam kerja Misalkan di rumah Kadang Bu Agnes WA Gimana 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 Seperti itu Dia bisa Benar-benar Ajak Atau yakin Dengan pilihannya Berarti Bu Itu menjadi Tugas Seorang Guru BK Memang seperti itu Atau Itu memang Apa Pilihan hati Ajakan hati Untuk bisa langsung Fokus Lebih fokus ke Anak itu Tugas 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 Plus juga Ada dorongan Mungkin Sudah Bu Agnes Anggap sebagai anak Karena anak-anak SMA Fidatra Bu Agnes Anggap anak sendiri Guys Jadi kalau kalian mau sesi curhat Atau mau tambah-tambah Bareng Bu Agnes Bisa Tidak tambah-tambah Tidak tambah Tidak tambah Tidak tambah Tidak tambah Tidak tambah Tidak tambah Oh di cut Langsung Tiit Suara saya nih Sudah mulai serak-serak Gini Bu Kayaknya kita harus minum Dulu deh Bu Kelihatan Langsung lega nih Bu Boleh Du Langsung diminum Bu Ini kopi Dari Kopi Maju Salah satu sponsor kita Dan saat ini kebetulan sesi potka itu berkolaborasi dengan Kopi Maju Boleh ibu minum, langsung kita review singkatnya aja bu abis ini bu ya Yang ini menu kali ini adalah karamel nougat latte ya guys ya Nah karamel nougat latte dan ini eh tumpah guys Yanti, oh belum ada ya beda beda sesi berarti ini ya Oke belum, nanti guys next Ada Yanti nya, Yanto nanti kita panggil Bagaimana bu, kalau punya saya ini manisnya pas dan memang enak banget sih untuk sekelas karamel latte ini bu Cocok, sesuai Ridho bilang ini pas banget bagi bu Agnes, manisnya juga pas, gak berlebihan Jadi I like it Like it guys Lagi ya minum lagi ya Boleh dong bu, sambil ibu minum aku mau naikin lagi ini Jadi Kopi Maju ini juga kadang ngasih diskon nih guys Nah kita juga dapet diskon gak sih guys Berapa persen guys? 20% 20% untuk belanja disini Nah syaratnya itu sangat mudah ya Apa sih? Cuman follow IG nya doang IG Maju dot Yes Oke guys Nah kita lanjut ke sesi berikutnya bu Kita lanjut ke sesi berikutnya Tanya-tanya PTN Yeay Tapi sebelum tanya-tanya PTN Bu Agnes juga boleh follow? Oh boleh dong bu Dapet juga Boleh nih kita langsung lihat aja nih ya Oke kita kembali ke sesi podcast Podcast keren abis Oke Tadi kita sudah singgung-singgung konsultasi plus bareng dengan Bu Agnes Kita bakal Kita kulitin sedikit nih guys Konsultasi plus tuh Maksudnya apa sih bu ini bu Kita nih penasaran nih Kok ada plus gitu nah bu Di tengah-tengah dari konsultasi itu Anu ya tanda tanya ya Tanda tanya ini tanda tanya nih Ya plusnya dalam artian perhatiannya lebih Waktunya juga Bu Agnes otomatis juga lebih Seharusnya kan biasanya jam kerja Ya Tapi Bu Agnes ketika di rumah ya Bu Agnes sempatkan Seperti itu Ya plus 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 Itu plus plusnya nih guys Nah tadi ibunya ada singgung nih guys Jadi anak pidatra itu semuanya adalah anaknya Bu Agnes Yes Dan privilege itu kita dapat Untuk kita pakai konsultasi plus ya bu ya Jadi walau anak SMA pidatra ini Diluar jam kerja mau konsultasi tentang PTN Atau konsultasi tentang counseling Mentalnya boleh gak sih bu Gimana gimana Untuk kayak mereka mau konsultasi tentang kehidupan mereka Kayak mereka butuh teman curhat Boleh juga kan Boleh banget Itu juga guys Jadi cuma di pidatra kita bisa dapat counseling yang plus Isinya tempat untuk konsultasi tentang PTN Tentang curhat-curhat Kalau kalian gak punya teman curhat bisa langsung ke Bu Agnes Boleh Boleh Ya kita langsung lanjut ke PTN berikutnya Eh ke PTN berikutnya Ke sesi berikutnya lagi guys Nah Bu saya mau tanya-tanya nih Bu Tentang PTN lagi Bu Kalau saya pribadi ini ada sedikit kebingungan Bu Karena yang saya inginkan itu di target bisa masuk ke universitas Oke Nah untuk bisa masuk ke universitas ini kan harus yang apa ya Pintar secara akademik karena menargetkan nilai rapot Bu Apakah stigma itu benar Bu? Untuk bisa masuk ke universitas kita harus pintar secara akademik aja Atau kita harus imbangin nih dengan non-akademik kita Sedangkan bakat kita Bakat saya nih Bu saya gak pandai-pandai banget nih di akademik Saya di sosial saya aktif Tapi di akademik sayangnya gak semua mata pelajaran saya bisa nih Nah itu menjadi bagian dari overthinking saya Apalagi nih teman-teman pasti ada nih yang overthinking Kalau ini saya gak pintar di akademik mau masuk universitas kayak gimana OVT ya OVT Ini masalah OVT Bahasa gaul Dan tidak pintar di akademik Iya 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 Kalau menurut pengalaman Bu Agnez sih seimbang Seimbang Ya Seimbang itu lebih aman Iya iya sih Lebih aman ya Lebih aman Tapi kesini kesini banyak Bu Agnez perhatikan Soft skill itu juga sangat dibutuhkan Ya Terutama karena ini penting Apa itu? Underline Underline Bu Agnez sudah di disini ya Oh iya Oke 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 Mungkin ini juga termasuk pesan ya untuk Anak-anak Bu Agnez Baik sekarang maupun nanti sampai kapanpun tetap pegang attitude yang baik seperti itu ya Karena dengan attitude itu kamu bisa sukses nanti ke depannya gitu Jadi tidak melulu seperti Ridho bilang harus pintar akademik karena kepintaran atau kecerdasan itu masing-masing punya kelebihan Jadi bisa di akademiknya bisa di non akademiknya bisa cerdas sosial bisa cerdas Wah Wah Bu Agnez jadi nanti ngambil teori Waduh Teori multiple intelligence Apa itu Bu? Boleh dong Kecerdasan majemuk Kecerdasan majemuk Jadi disitu Teori dari Howard Gardner kalau tidak salah Kita menyampaikan ada kecerdasan majemuk Kecerdasan majemuk Jadi tidak hanya di akademik Itu di pecah-pecah Jadi ada kecerdasan natural Musikal Terus numerical Terus Sosial Interpersonal Intrapersonal Oh sosial masuk di intrapersonal Kurang lebih seperti itu Ya jadi Terus life skillnya Sosialnya Ridho Bu Agnez Amati Bagus Dari pengalaman-pengalamamu juga sudah banyak Itu dipertahankan Tetap dengan attitude yang baik Sampai nanti Bekerja Amin Amin Dipasangin banner di bawah sini Attitude nomor satu Kata gue Agnez Attitude yang baik itu Bakal sangat mempengaruhi Kepintaran dan kecerdasan Baik itu akademik dan non-akademik Seorang manusia ya Bu ya Seorang siswa Seorang pelajar Tadi ibu singgung-singgung lagi Tentang kecerdasan majemuk Baik itu musikal dan segala macem ya Bu Nah Kita bakal lari ke Gak lari sih Bu Cuma bergeser sedikit Itu ke Kurikulum Bu Nah dari PTN ini Kayak berat ini Banget nih Di kurikulum nih Bu Iya iya Harusnya Bu Bisa kan Bu ini Kita langsung masuk ke sesi itu Bu Oke kita masuk guys Ke sesi Sepengalaman Bu Agnes ya Sepengalaman ibu Ini menjadi pengalaman guru BK aja Dari sharing session Jadi guys Bagaimana Keluhan-keluhan dari Para-para penerima Kurikulum Merdeka Berat Berat Waduh 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 Ini bisa jadi thumbnail ini guys Jadi thumbnail Jadi kurikulum Merdeka ini Salah satu kurikulum yang baru Dan kebetulan Dapet Pertama kali di Angkatan 44 Di angkatan kami Itu Kejadinya Kami harus Menjurus Menjurusan dari Menjurusan dari Menjurusan dari kelas 2 Betul Dan kelas 2 itu Kita ada di tes lagi Untuk Kalian itu mau kemana sih Gini-gini-gini Dan Alhamdulillahnya Kami sangat senang Dengan kehadirannya Kurikulum baru ini Tapi Dari kurikulum Sebelumnya Juga Ternyata Kurikulum Merdeka ini Apa ya Apa ya guys ya Deskripsinya gimana ya Kayak bingung juga Di deskripsikannya Kita dapat project Untuk bisa soft skill Tapi Soft skill yang kita dapat ini Ternyata Kurang cocok Dengan kita Nah Saya mau denger nih Pendapat ibu nih Menjadi guru BK Pasti ada dong bu Kayak Anak-anak yang konsultasi Tentang Bu kurikulum ini capek nih bu Kurikulum yang ini Lebih enak Dan itu Bakal Apa ya bu ya Bakal mempengaruhi gaya Belajar mereka kan bu Menurut ibu nih Dari pandangan ibu Dengan anak-anak yang curhat Seperti itu bu Kalau Sejauh ini Ada Beberapa Yang Mengeluh Terutama ketika penjurusan Penjurusan Ya Karena memang Seperti Ridho bilang Angkatan pertama Di kurikulum Merdeka Di SMA Di Datra ya Diterapkan kurikulum Merdeka Sehingga apa-apa Ini Apa-apa baru Apa-apa baru Gitu kan Jadi Belum ada nih pengalaman gitu Sehingga ada Pikiran-pikiran seperti itu wajar Kami juga guru Yang dulunya sebelumnya Sebelum kurikulum Merdeka Juga ikut beradaptasi Terkait perubahan-perubahan kurikulum Terus yang Ridho tanya Ada Pasti ada Pasti ada Teman-temanmu yang Curhat Yang ngelubuk gini-gini Gitu Tapi Karena itu memang sudah Dari pemerintah ya Ya Jadi ya kita ikuti Kita ikuti seperti itu Kita ikuti arusnya ya Bu Ya Dan yang Bu Agnes Pahami Kurikulum Merdeka ini Dikembangkan dari kurikulum sebelumnya Terus Ridho Jardi juga Berbicara mengaitkan dengan soft skill ya Ya jadi memang Itu juga salah satu Karena ada jeda ketika Covid Ya Ingat ya Covid kan hanya di rumah Ya bergiatan di rumah Karena Adanya virus Covid itu Sehingga Keluarlah Peraturan-peraturan Salah satunya kurikulum ini Dengan tujuan Berkembang Anak-anak ini Ya jadi ada jeda Seperti berhenti gitu loh ya Berhenti ya Berhenti kata tanpa kegiatan Kan hanya di rumah gitu Jadi ini soft skillnya Jadi Lebih dikembangkan lagi Seperti itu Walaupun mungkin Ridho bilang Tidak cocok Mungkin ada beberapa yang Tidak cocok Tapi Mungkin saat ini Tapi kita ambil hikmahnya saja Benar Bu Kalau saya pernah Perbaca di internet Bu Ada kutim yang mengatakan Kalau Pada zaman Covid ini Murid-murid jadi Lost interest Bu Jadi Mereka beberapa waktu Bakat mereka hilang Minat mereka hilang Betul Tapi Apakah dengan solusi Mengganti kurikulum ini Ketika masuk Belajar itu Bakal Ngefek banget tuh Bu Untuk Membalikan minat dan bakat mereka Bu Kita kan berproses ya Untuk melihat Ada Ada Apa tadi? Ada efeknya Itu kan evaluasi ya Ya Dan Pemerintah Menurunkan kurikulum Itu kan pasti juga Sudah ada Pakar-pakar Pakar Terutama pakar-pakar pendidikan Yang Mengelola itu Jadi memang ini semua berproses Berproses Yang Covid datangnya dadakan Ya Tiba-tiba begini Terus Kita mau membalikan Seperti Maksudnya Lebih bahagia Lebih happy Jadi itu semua berproses Kita jadi angkatan transisi kurikulum Semangat Nah Jadi Kalau kita bahas lagi Dengan kurikulum merdeka Bu Boleh Sambil minum Kita santai aja Ya Ada bahan Overthinking baru lagi Bu Karena di kurikulum merdeka ini Sebelumnya ini kan ada yang Bahasanya eligible Ada penjurusan IPA dan IPS Ya Nah Menurut ibu sendiri ini kan Kita belum dapet nih Info yang pastinya Dari pemerintah Akankah ada eligible Dan Itu sistemnya seperti apa Nah Bagaimana sih bu Kita menanggapi Diri kita yang overthinking Untuk itu bu Karena Di kurikulum merdeka ini sendiri Kita kan penjurusannya sudah Jelas nih bu Di perkelas ini mungkin Kita bakal menjurus Full di teknik Atau yang tentang keipaan Nanti yang kelas ini ada Yang sosial bakal lari ke Ada hukumnya Ada hubungan internasional Dan macam kan bu Itu penjurusannya udah jelas Cuman Untuk penentuan Untuk Bisa ikut SNBP ini bu Gimana Kita belum tau kan SNBP bakal dihapus Atau gimana Atau diganti dengan yang tes Iya betul Jadi sejauh ini ya bu Agnes Bukan bu Agnes sih Kita Kita menunggu dari Sosialisasi dari sekolah Seperti itu aja Jadi belum ada untuk kejelasan Untuk eligible ya bu Iya 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 Itu udah Menjawab belum guys Yang overthinkingnya Iya Sudah terjawab atau belum Mungkin bu Agnes tambahin Mungkin bu Agnes tambahin Mungkin bu Agnes tambahin Belum ya? Pandangannya ibu mungkin ya? Masih Masih menggantung Mungkin Menambahi Berdasarkan pengalaman kakak tingkat sebelumnya Iya Kalau memang untuk tahun kalian Yang kurikulum merdeka ini Nanti kita lihat sosialisasi Kita tinggal tunggu Terus kalau untuk Apa ya Pandangan untuk informasi Itu kalau tahun sebelumnya Memang ada tiga jalur itu ya Untuk masuk ke Terutama perguruan tinggi negeri ya Bener bu Di garis bawahi Perguruan tinggi negeri Nah kalau swasta ada sendiri Kalau swasta ada tes Beda ya guys ya Negeri Jadi kalau dari pemerintah Ada tiga Tiga jalur SNBP prestasi itu Terus yang kedua jalur SNBT Yang tes itu ya Tes ya Sebutannya UTBK Terus yang ketiga mandiri Terus untuk SNBP memang anak-anak yang terjaring itu Biasanya bahasa kerennya disebut eligible Eligible Ya betul bu Itu ada berapa persen diambilnya Terus misalkan nanti yang belum rezekinya di eligible ikut jalur yang kedua Ya Terus misalkan belum rezekinya kita ke jalur ketiga Ya Untuk yang mandiri Seperti itu Ya Alhamdulillahnya dari SNBP data ini memang memfasilitasi ya bu Ya betul Walaupun kita belum tahu untuk masuk eligible atau tidaknya Kita memang dipasilitasi seperti tryout Begitu Memang Memang itu fasilitas dari sekolah Yang harus kita syukuri bu ya sebenarnya bu ya Betul 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 Salah satu program sekolah Itu program sekolah Atau program wajib pemerintah bu Memang sekolah ya Program sekolah Hmm Jadi TO ini memang program wajib dari sekolah Yang dimana ini akan sangat membantu Ketika kita akan masuk ke perguruan tinggi negeri Dan melalui jalur SNBT Ya betul SNBP eh sekalipun nanti tidak rezeki untuk masuk ke SNBP Atau tes melalui jalur rapat kita bisa langsung masuk tes Udah persiapan untuk tes Betul Jadi sudah ada gambarannya Konsep-konsep UTBK itu seperti apa Ya Begitu Jadi tidak kaget ketika nanti bener-bener waktu tesnya Seperti slogan kita yang selalu digaung-gaungkan guys Apa itu Apa ya Always on the front line Hey SMA Fidatra itu selalu di garis terdepan guys Jadi sebelum UTBK sudah diumumkan tanggalnya Kita sudah siap untuk ikut tes UTBK-nya ini Sudah siap dengan tryout-tryoutnya Sudah siap dengan UTBK dan tes SNBT Di Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Betul Alhamdulillah untuk sekolah di Fidatra guys Jangan lupa masuk di Fidatra Link daftar ada disini Nah Bu Mungkin Dari perbincangan tentang PTN-PTN ini Banyak sekali kita bincang juga Bahkan ada sesi sharing session yang tidak terduga tadi Tentang bagaimana pengalaman hidupnya Bu Agnes Review tentang karir dari kuliahnya Beliau minat ke psikologi Itu memang ada beberapa goals yang memang harus beliau capai Terus beliau juga memang berfokus ke bidang pendidikan Jadi memang Kalau kalian tanya kenapa harus guru BK Jadi beliau memang punya basic ilmu di bagian pendidikan Karena ketika kuliah Beliau ngambil psikolog Untuk mayor klinis dan minor pendidikan Nah saat ini Kita kilas balik sedikit Bu Agnes ini dari 2012 Masuk di SD ya Bu SD YPPDP SD Fidatra Dan 2022 Itu Masuk ke SMA Fidatra Untuk sharing session kita kali ini Begitu banyak sekali Hasil-hasil yang bisa kita dapat Daging-daging dari pembahasannya juga banyak Mulai dari Bagaimana kita bisa masuk PTN Ada tiga jalurnya SNBP Prestasi melalui rapot SNBT Melalui ITBK Dan jalur mandiri Itu untuk perguruan Negeri Eh perguruan tinggi negeri Ya dan selanjutnya Kalau kita bahas tentang kurikulum-kurikulum Ternyata Beliau juga memiliki banyak pengalaman Untuk Sesi curhat dan counseling dari anak-anak nih Mereka mengalami transisi dari masa Covid Langsung masuk ke pembelajaran tatap muka Harus pun Mereka harus menerima lagi transisi kurikulum Dari kurikulum K13 Ke kurikulum Merdeka Jadi memang ada shock disitu Tapi yang namanya Proses itu Harus berjalan Jadi kita harus ikut seharusnya Dan yang terpenting Pesan dari Bu Agnes Itu harus menjaga Etitude Etika yang baik Jadi Dimanapun berada Dimanapun berada Kita harus menjadi Siswa atau manusia yang baik nih guys Dan Diantara Banyaknya Prestasi Dan nilai-nilai yang kita punya Itu tidak akan ada bandingnya Ketika Etika kita buruk Itu mungkin Kesimpulan bisa saya tarik Garis besar Dan selanjutnya mungkin Ada sepatah kata Dua patah kata Sebelum kita tutup Akhir sesi ini Dari Bu Agnes Silahkan ibu Wih Boleh dong ibu Ya sambil minum ibu ya Berat Berat Apa ya Sepatah Berpatah-patah kata Berpatah-patah kata juga Nggak apa-apa sih ibu Dipatah-patahin juga Nggak apa-apa Mungkin dari Kesan Bu Agnes Menjadi guru ya Entah kenapa Ini mungkin anaknya Bu Agnes ada di sini Anak-anak Pribadi ibu Agnes ketika Contoh kecil saja Kalian di luar Ketika kita bertemu di luar Tidak di sekolah Terus kalian sapa Ibu Agnes Itu entah kenapa hati ibu Agnes senang Itu ibu Agnes pribadi Sesederhana itu Ya bagi pribadi ibu Agnes ketika Ya langsung Kayak terpikirkan Oh anakku ingat Gurunya waktu di luar Iya Tidak di sekolah saja Seperti itu udah Bikin Bu Agnes Senang Tindakan sekecil itu Jadi disimpulin kata-katanya apa Disimpulinnya Jadi teman-teman Di dalam satu kelas itu Ibaratkan ada 30 anak Satu guru itu bisa memahami 30 anak Sedangkan Belum tentu dari 30 anak itu bisa memahami satu guru Dari maksudnya ibu tadi Kita harus pahami guys Jadi ada yang namanya etika Ketika bertemu guru Baik itu di sekolah maupun di luar Kita harus baik Kita harus jaga etika kita yang baik ya Bu Betul betul Kita harus sapa Jangan ketika lewat Pura-pura asing ya Bu Ya Pura-pura gak kenal Padahal mah Kemarin habis dimarahin Gara-gara Gara-gara rambutnya belum dipotong Gimana rasnya Oh Isyam nih ya Kemarin ditegur nih ya Oh sama Abe juga Banyak ya kan ternyata Anak-anaknya Bu Agnesnya ditegur Tapi kita tidak pernah lupa Yang namanya teguran itu Pasti bentuk kasih sayang dari guru Betul Oh iya pesen lagi ya Bagaimana itu Bu Jadi banyak nih Boleh nih Boleh nih Boleh Nanti ketika kalian sudah lulus Berkuliah Kerja Sukses Tetap Ingat Tetap ingat apa tuh Aduh apa ya Jadi sesi terharu kayak ini Bu Tetap ya ingat tetap Rendah hati Seperti itu Ya kembali lagi Tadi di Sapa Iya Tapi luar biasa loh Rido Bisa menafsirkan Kisah Bahagia sederhana Dari Bu Agnes Aplaus dulu buat Rido Aplaus dulu dah Sebuah informasi jadi temen-temen Ini debut pertama saya Jadi kurang lebihnya Mohon di maafkan ya temen-temen Jadi ini bagian dari Sesi podcast kita Segmen pertama Di podcast keren abis Jangan lupa saksikan Full Nonton full Karena sesi kali ini Eh lupa gue kata-katanya Cut Cut Kok saksikan di Youtube kan ini lagi saksikan ya mereka ya Berarti ya Jangan lupa Jangan lupa saksikan terus Podcast Podcast Keren abis Abis Terima kasih Bu Agnes Sama-sama Say thank you buat Bu Agnes juga dong Say thank you semuanya buat Bu Agnes Terima kasih Terima kasih Say thank you juga untuk kopi Maju Maju Kopi enak Dan ini memang recommended buat temen-temen mau malam mingguan Ada rooftopnya ada juga bagian bawahnya Dan ini Instagramable guys Jangan lupa datang See you semuanya Terima kasih Terima kasih